Selebritas Fadli Faisal menyampaikan pesan haru kepada sang adik, Fujian yang tengah berulang tahun. Melalui akunnya di media sosial, Fadli mengaku terharu melihat pencapaian sang adik di usia mudanya. Alhamdulillah, ya, kamu sudah punya rumah impian, mobil impian, dan sekarang sudah bisa traveling kemanapun kamu mau, kata Fadli dikutip Jumat, Maret 11. Dalam momen tersebut, Fadli pun menanyakan perasaan sang adik saat sudah memiliki semua hal yang diinginkan. Anak ketiga Haji Faisal tersebut berharap adiknya tersebut menjalani kehidupan yang bahagia. Jujur, gue seneng banget melihat banyak pencapaian lu, ujarnya. Meski kini hidup nyaman, Fadli mengingatkan sang adik untuk selalu bersyukur atas pencapaian yang ada. Menurutnya, dalam hidup akan selalu ada cobaan yang harus dilalui. Oleh karena itu, dia meminta untuk selalu bersyukur dan tetap menjadi sosok yang kuat, Selain itu, nama sebegram Fujianti atau Fuji akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena ada segelintir warganet yang diduga adalah penggemar atau fans dari Fuji yang menyerang dan melontarkan komentar negatif ke beberapa artis. Salah dua yang terbaru adalah ke Tissa Biani dan Lesti Kejora. Bahkan, Tissa sampai mengunggah foto tangkapan layar yang menampilkan komentar-komentar miring dari segelintir warganet tersebut. Di saat yang sama, warganet itu meninggikan Fuji. Menanggapi berita viral tersebut, ayah dari Fuji, Haji Faisal akhirnya angkat bicara. Faisal beranggapan jika segelintir warganet yang memberi komentar miring ke artis lain itu bukanlah penggemar Fuji dan hanya mengaku-ngaku saja. Menurut Haji Faisal, jika benar-benar penggemar Fuji, mereka tidak akan menjatuhkan dan tidak akan memberi komentar miring ke artis lain. Saya berganggapan, bagi saya itu bukanlah fans Fuji, bagi saya. Mungkin itu ada segelintir orang yang mengaku-ngaku sebagai fans-nya Fuji, kata Faisal dikutip FIFA dari tayangan di channel YouTube Intense Investigasi, Jumat, 3 November 2023. Fuji anti-utami alias Fuji merakaian ulang tahunnya ke-21 pada hari ini, Jumat, 3 November 2023. Di hari ulang tahun anaknya, Haji Faisal mengaku dirinya belum memikirkan masalah jodoh untuk Fuji dalam waktu dekat. Haji Faisal menilai Fuji masih terlalu mudah untuk memfokuskan dalam urusan jodoh saat ini. Saya berpikir ke situ itu, masalah jodoh, untuk jangka panjang mungkin, tapi untuk jangka pendeknya belum. Karena bagi saya umur baru 21 tahun, bagi saya masih terlalu mudah sih, kata Haji Faisal, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat, 3 November 2023. Ia pun meminta Fuji untuk membuat karya terlebih dahulu selagi umurnya yang masih muda. Haji Faisal juga meminta sang anak untuk fokus terhadap karirnya dan menabung untuk masa depannya. Jangan sekarang, berkaryalah dulu, bekerjalah dulu. Kalau dia ada sedikit uang kumpulkanlah dulu, toh hidup juga masih panjang kalau Tuhan memberikan umur ya, ujarnya. Lebih lanjut, Haji Faisal berikan komentarnya soal Fuji yang kini dikabarkan dekat dengan pesepak bola, Asnawi Mangkualam. Haji Faisal mengatakan, bahwa dirinya hingga saat ini belum menanyai langsung mengenai orang yang dekat dengan putrinya tersebut. Saya nggak pernah menanyakan secara spesifik tentang orang tersebut kepada dia, katanya. Ia saat ini memilih untuk tidak ikut campur masalah asmara Fuji. Hal itu karena Fuji dan Asnawi juga belum menyatakan untuk berpacaran. Menurutnya, terlalu dini jika dirinya ikut campur dalam hubungan anaknya. Saya tidak mau ikut campur kalau baru hanya sekedar berteman dengan siapa. Karena terlalu dini, biarkan ajalah berjalan sebagaimana mestinya dia mau berteman sama siapa, menyesuaikan diri dengan siapa, biasalah anak muda, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!